Desa Wano Pringo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wano Pringo, Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan sendiri telah lama dikenal sebagai kota batik, namun yang tidak kalah menariknya, yaitu Kabupaten Pekalongan memiliki lahan pertanian yang luas. Salah satunya adalah Desa Wano Pringo. Desa Wano Pringo memiliki potensi besar pada bidang pertanian, di mana mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Potensi paling besar di Desa Wano Pringo adalah pemanfaatan ladang pertanian. Namun sayangnya, petani di sana belum memanfaatkan ladang secara maksimal. Padahal berdasarkan beta terguna lahan, luasan ladang sebesar 65% jauh lebih besar dibandingkan sawai hanya sebesar 33%. Kendala utama yang dihadapi petani dalam memanfaatkan ladang adalah minimnya pengetuhan petani terkait diversifikasi pertanian dan rendahnya ketersediaan air untuk ladang pertanian. Sehingga, mayoritas petani di sana hanya melakukan penanaman 1 hingga 2 kali dalam setahun. Untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh petani dan masyarakat Desa Wano Pringo, Universitas Pekalongan hadir melalui DRTPM dalam program pengabdian kosa bangsa. Beberapa upaya yang dilakukan Universitas Pekalongan yaitu dengan Memberikan peningkatan pemahaman petani terkait budidaya hortikultura Memberikan peningkatan kemampuan petani terkait penerapan teknologi irigasi otomatis Dan memberikan peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat terkait pengelolaan pasca panen dan pemasarannya Beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu pembuatan fondasi teknologi irigasi otomatis Perakitan teknologi irigasi otomatis berbasis panel surya dan sensor kelembaban tanah yang didampingi langsung oleh seluruh tim pelaksana kosa bangsa dari Universitas Pekalongan dan tim pendamping dari Universitas Jenderal Sudirman Pembuatan guludan dan persemayan benih Pembagian bibit hortikultura Penyerahan teknologi irigasi otomatis Penyerahan vokum sealer Pemotongan pita dalam rangka penyerahan teknologi irigasi otomatis berbasis panel surya dan sensor kelembaban tanah Melalui adanya program pengamdian kosa bangsa petani Desa Wanapringgo secara perlahan mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada Dengan menerapkan IPTEC seperti diversifikasi pertanian dan teknologi irigasi otomatis untuk mengefisiensekan penggunaan air untuk pertanian Selain itu, melalui kegiatan ini, petani dan masyarakat Desa Wanapringgo mulai terbuka dengan adanya pemanfaatan teknologi di bidang pertanian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beberapa pemanfaatan teknologi petanian tersebut yaitu teknologi irigasi otomatis, pemanfaatan drone untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman Terima kasih telah menonton! Beberapa luaran yang telah dicapai yaitu publikasi jurnal pengabdian masyarakat di Sinta 5 Publikasi media masa regional, publikasi media masa lokal, dan publikasi media masa di Youtube Info Kota Oficial Dengan adanya ini saya terima kasih sekali, ada pengetahuan tambah meningkat, bisa nanti berjadinya ke masyarakat juga Terima kasih adanya program ini Alhamdulillah untuk program ini sangat membantu petani dalam hal untuk irigasi di Desa Wanapringgo Sati! Katilah! An?' Aati! Terima kasih telah menonton!